Halo guys, kembali lagi di channel Kuroiko. Kali ini gue ingin membahas tentang Ragnarok Mobile yaitu Belt Battle Priest tipe physical atau Kang Gebu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe video ke channel ini agar kalian gak ketinggalan info-info seputar Ragnarok Mobile kedepannya. Buat kalian yang mau isi cash Ragnarok Mobile murah, aman, nyaman, dan legal, kalian bisa langsung ke websitenya kodashop.com. Di sini kalian bisa beli Zenni, Big Cat Coin, dan Limited Special Gift atau Premium dengan banyak sekali pilihan metode pembayaran. Langsung beli sekarang tanpa harus daftar dan login. Informasi lebih lengkap cek di deskripsi di bawah. Pertama yang harus kalian ketahui adalah, Priest ini pada dasarnya adalah karakter support. Cepat atau lambat mungkin nantinya build Priest yang gue share ini gak bisa survive lagi di game. Dan beralih menjadi full support atau menjadi hybrid. Jadi video ini sebenarnya lebih gue tunjukkan ke arah level yang lebih mudah dengan Battle Priest. Karena nantinya juga total kalau gak salah kita bisa dapet 4 reset skill dan 4 buah reset stat secara gratis. Apalagi kalau seandainya udah punya Ymir Book, itu bisa reset sepuasnya. Walaupun mesti craft equip lagi sih dan modalnya tuh gak sedikit. Oke pertama gue bahas dari novice, biar bener-bener lengkap dari awal. Pas masih novice, itu kerjain misi yang ada tanda seru berwarna merah. Itu sampai kalian level 10. Nanti kalau seandainya udah level 10 itu nanti biasanya akan muncul misi untuk mengganti job. Tapi kalian harus kerjain dulu nih misi merahnya tadi. Di level 10 ini nanti akan keluar misi untuk ganti job dan disuruh pergi ke Adventurer's HQ atau Markas Petualang. Nah setelah berubah menjadi Akolai, itu nanti bakal ada misinya. Untuk statnya itu nanti kalian isi STR aja semuanya. Sampai kalian berubah menjadi Prespawn itu tetap isi STR. Sebenernya bisa ditambah agi sih, cuman aginya ini gak terlalu penting. Mungkin kalau seandainya kalian udah level 40 itu boleh deh dikasih agi sedikit. Atau kira-kira perbandingannya itu adalah 2 banding 1. Tapi gak langsung dinaikin aginya. Mungkin kalau seandainya udah level 40-an itu baru mulai naikin aginya satu persatu. Dan untuk DEX itu gue sebenernya gak terlalu pentingin DEX sih. Cuman disini gue naikin aja DEX-nya sampai 30. Biar sedikit membantu saat proses biar serangannya itu gak miss-miss dan juga mengurangi casting timenya itu 1 detik. Soalnya 30 DEX itu mengurangi 1 detik casting time. Sekarang tentang SKILL. Pertama saat baru menjadi Akolai, itu yang... Bentar ya, gue harus reset dulu nih. Oke, sekarang kita bahas tentang SKILL-SKILL-nya. SKILL mana aja sih yang perlu dinaikin dulu? Oke, untuk Akolai, yang penting di awal itu adalah Blessing. Blessing ini fungsinya adalah memberikan STR, DEX, INT tambahan kepada kalian dan tim kalian selama detik tertentu. Nah, Blessing itu naikin dulu 1. Kemudian ke bawah ini, Maze Mastery naikin 1. Dan kemudian naikin Blessing sampai 5. Oke, Blessingnya udah 5 misalnya. Nanti dilanjut ke Increase Agility. Increase Agility ini adalah ketika kalian menggunakan Buff Blessing, kalian akan mendapatkan movement tambahan sebanyak 30%. Kalau seandainya level 10 pun, Increase Agility itu tetap menambahkan movement speed 30%. Cuma durasinya lebih lama. Jadi itu gak masalah. Kalian tinggal pakai aja Blessingnya kalau seandainya efek perjalanannya itu udah habis. Jadi ini gak terlalu penting itu di awal. Jadi yang penting itu adalah Maze Mastery. Lanjut ke isi ke 10. Lalu dilanjut dengan Blessing ke 10. Nah, setelah basic 10, ini bisa tambahin heal 1. Oke. Kemudian lanjut dengan Increase Agility sampai 10. Nah, setelah ini kita masukin kairi 1. Dilanjut dengan heal sampai 9. Oke. Nah, kalau seandainya udah kayak gini, kalian udah bisa membuka yang namanya skill Press. Ini kalau seandainya kalian udah masuk ke Press ya. Nah, di Press ini kalian buka dulu skill Imposition Manus, kemudian Gloria, Magnificate, Resurrection, dan Aspersio. Cukup 1, 2, 3, 4, 5. Cukup naikkan 5 skill ini aja. Tapi untuk di awal-awal itu kalian ambil aja satu-satu dulu. Kemudian fokus ke Imposition Manus, kemudian Gloria, kemudian Resurrection nanti aja itu Magnificate dulu udah 5. Baru Resurrection 3, dilanjut dengan Aspersio. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Atau mungkin boleh Resurrection dulu deh. Yang pasti Resurrection ini cukup 3 aja. Kalau 4 itu jadi bikin lebih lama lagi dia castingnya. Tadi gue lupa jelasin kalau seandainya fungsi dari Mesh Mastery ini adalah untuk meningkatkan attack dari char kalian. Kalau seandainya karakter kalian itu menggunakan senjata Mesh atau Knuckle. Jadi Knuckle ini biasanya senjata yang dibakai oleh Mong. Mesh ini sebenarnya juga bisa dipakai oleh Mong. Tapi karena kita memang tipe gebuk, jadi kita naikin ini. Nah, untuk Imposition Manus, ini fungsinya adalah untuk meningkatkan attack dari untuk kalian dan juga teman party kalian. Dan untuk kalian sendiri itu dapet efek tambahan yaitu mengabaikan defense musuh sekitar 100. Nah, sekarang Gloria. Gloria ini itu meningkatkan look untuk kita dan teman kalian. Magnificate ini untuk meningkatkan Asperigen. Kemudian Aspercio ini adalah untuk mengubah elemen kalian menjadi elemen Holy Light. Nanti gue jelasin lagi. Resurrection ini adalah untuk menghidupkan teman kalian yang mati saat pertandingan. Kalau seandainya bukan teman party juga bisa dihidupin kok. Hanya saja ini membutuhkan satu item yang namanya Blue Game Stone. Ini bisa beli di NPC-nya Item Shop. Contohnya disini ada NPC-nya nih. Nah, ini dia NPC-nya. Mana ya? Nah, ini dia Blue Game Stone. Satu Blue Game Stone ini, bukan. Satu kali menggunakan skill resurrection itu menggunakan satu item Blue Game Stone. Gue biasanya itu udah stock sekitar 50, 100, kayak gitu lah. Setelah yang tadi. Nah, kalau seandainya sudah seperti ini. Oh ya, gue lupa. Tadi kita harus menjelasin tentang Aspercio dulu. Jadi, Aspercio ini fungsinya adalah untuk mengubah elemen kalian menjadi elemen basic attack kalian menjadi elemen yang namanya Holy. Jadi, elemen itu sebenarnya ada banyak. Nggak cuma api, tanah, air, udara. Nggak kayak gitu doang. Elemennya itu ada banyak. Nah, jadi disini gue udah punya tabel dari elemen-elemen yang ada di Rock Mobile. Disini contohnya adalah Holy. Holy ke angin itu damage-nya x1, ke tanah x1, ke api x1, ke air x1, ke netral x1, dan ke Holy. Cuman damage-nya itu cuma 0,25%. Jadi, kalau seandainya ada musuh atau monster yang pakai elemen Holy, itu pastikan kalian nggak menggunakan skill yang namanya Aspercio ini. Karena damage kalian akan menjadi 25%. Kemudian juga ketika melawan Shadow, itu damage kalian menjadi 2x lipat. Ketika mengelawan Ghost, itu damage kalian tetap x1. Tapi, kalau kalian nggak menggunakan Aspercio, damage kalian ke elemen Ghost itu cuma 25% atau 0,25. Jadi, pastikan kalian menggunakan Aspercio saat sedang melawan musuh tipe Ghost. Contohnya, kalau seandainya kalian udah melawan Aegira, itu pastikan kalian menggunakan Aspercio. Aspercio-nya itu diletakkan di auto-attack. Kemudian adalah Undead. Nah, Undead ini adalah bener-bener musuhnya dari Holy Light. Jadi, Holy Light ini memberikan damage 2x lipat ke tipe Undead. Undead itu yang gambarnya itu Tengkora. Kemudian adalah Poison. Nah, kalau Poison juga kita dapat damage tambahan 1,25. Nah, kalau tanpa Aspercio, itu damage-nya cuma x1. Nah, hal lain yang perlu kalian perhatikan dari Aspercio-nya adalah, kalau seandainya kalian menggunakan item element, kemudian ditambah dengan buff dari Aspercio, maka item elementnya itu bakal dihapuskan. Oke, mungkin kalian akan kebingungan. Gue udah punya item element yang namanya Great Nature. Great Nature ini fungsinya adalah ketika kalian gunakan, basic attack kalian akan berubah menjadi elemen tanah. Yang berarti akan sangat efektif ketika melawan elemen angin. Contohnya ketika kalian sedang farming di Hornet dan Dustinus, kayak gitu. Misalnya gue gunakan. Sep. Nah, disini akan tertulis buff-nya. Eh, bukan yang ini. Nah, ini. Mengubah attack ke air damage, ke elemen tanah selama 15 menit. Jadi, 1x item itu bisa bertahan selama 15 menit. Dan bisa juga di-stack. Misalnya kalian menggunakan 4 item yang tadi, berarti bisa bertahan selama 1 jam. Nah, ketika kalian menggunakan item ini, ternyata kalian salah pencet dan kepencet aspersio. Bentar ya, masukin dulu aspersionya. Masukin aspersio. Dan efek elemen tanah tadi menjadi menghilang. Jadi, hati-hati saat menggunakan aspersio ini. Dan seperti yang kalian lihat, walaupun efek aspersionya ini udah habis, efek tanah tadi itu nggak akan balik lagi. Dan yang jadi masalah lagi adalah, efek ini bisa digunakan ke semua anggota tim. Sekali kalian menggunakan aspersio, ini efeknya akan terkena ke semua tim. Jadi, pastikan dulu teman kalian itu saat itu menggunakan elemen lainkah. Apakah kalian memang membutuhkan aspersio atau tidak. Jadi, pastikan kalian udah menghafal tabel dari elemen holy dan natural ini. Supaya nggak salah-salah saat menggunakan aspersio. Dan juga jangan pernah memasukkan aspersio di auto-attack. Kalau musuhnya itu random. Atau nggak selalu ghost atau nggak selalu undead. Jadi, seperti itu. Oke, apalagi ya? Oh ya, masih ada skill-nya high priest. Nah, setelah jadi kayak gini, kok gue nggak bisa ngisi high priest bang? Nah, kita bisa isi skill-nya itu di sini bro. Di acolyte. Kita isi heal. Kyrie isi 10. Ini Kyrie ini fungsinya adalah untuk defense. Jadi, memberikan memblok damage kepada kalian dan teman kalian. Kemudian isi juga ruach. Ruach ini teman deteksi orang yang menghilang. Contohnya kasasin. Kemudian naikannya aja ini sampai 4 holy light shield. Dan kalian sudah bisa jalan ke sini. Coba, menjadikan 3 bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Berarti harus 4. Nah. Baru kalian bisa membuka skill dari high priest. Di sini gue juga lupa jelasin tadi. Oh, kalau light shield ini fungsinya kayak apa ya? Kayak tameng gitu. Itu cuma tamengnya itu agak kurang bagus sih. Kalau seandainya kita main di AT. Cuma kalau di Rift, Crack, yang kayak gitu itu bagus. Mungkin di WoW ini sangat pakai. Jadi, skill-nya itu seperti ini. Nah. Kalau seandainya ada teman kalian yang ada di situ. Atau kalian berada di situ. Itu akan memberikan defense terhadap range attack. Kalau misalnya serangan dari archer gitu. Menjadi immune terhadap range attack. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Nah, seandainya di high priest itu gue naikin dulu yang namanya Demon Band. Dilanjut dengan Angelus. Kemudian juga Safety Wall. Safety Wall ini mirip dengan skill-nya defense yang tadi. Shield yang tadi. Cuman ini lebih ke semua attack. Nggak cuma range attack aja. Kemudian di sini gue lanjut ke Demon Band 10. Karena Demon Band ini meningkatkan attack kalian. Ini skill pasif nih. Dilanjut ke Angelus 5. Nah, karena di sini gue belum bisa. Jadi, Angelus-nya itu 5. Dilanjut ke Assumtio 5. Kemudian Increase Agility juga 5. Dan juga Safety Wall 10. Nah, seperti itu. Safety Wall ini udah gue jelasin tadi. Jadi, Angelus ini fungsinya seperti buff yang memberikan defense kepada kalian dan teman kalian. Jadi, memberikan defense nih. Kemudian Assumtio. Assumtio ini juga memberikan defense kepada kalian dan teman kalian. Defense-nya itu berupa 10% defense dan 10% magic defense. Nah, kalau Decrease Agility ini efeknya itu kayak debuff untuk musuh. Jadi, kayak kalau seandainya musuh kalian pakai skill ini. Itu 30% movement speed musuh itu akan berkurang. 3 aginya juga akan berkurang selama 10 detik. Kemudian menghapuskan efek Increase Agility yang berada di musuh. Increase Agility itu contohnya ini. Nah, ini nih. Kalau seandainya musuhnya itu memiliki buff blessing. Itu kalau kalian pakai buff ini. Itu musuhnya akan kehilangan efek blessing. Nah, seperti itu. Oke, confirm. Start tadi sudah. Skill sudah. Sekarang equipment. Untuk equipment, disini gue menggunakan equipment yang namanya Sword Mask. Kalau kalian mau yang lebih mahal lagi, itu bisa menggunakan yang namanya Slash. Bentar ya, gue cek dulu. Gue ngelag. Equipment. Yang mana ya Slash dulu kok nih. Nah, ini dia Slash. Ini lebih mahal nih. Ini kalian bisa dapatkan di Orch Hero atau di Exchange. Exchange itu kalau nggak salah harganya atau di market itu harganya kalau nggak salah 2 juta atau 3 juta gitu. 3 juta zeni. Tapi disini gue pakai Sword Mask ini lebih murah. Ini bisa kalian craft di NPC craft yang ada di Islet. NPC Equipment Craft. Nah, disini nih. Jadi, di setiap kota itu ada yang namanya Equipment Craft. Ini contohnya. Nah, ini dia yang tadi gue craft. Nih. Jadi, bahannya itu adalah 160 memento. Kemudian 10 steel. Dilanjut dengan offhand. Offhand ini adalah attack speed juga. Yang tadi juga efeknya itu attack dan attack speed. Kemudian disini Wax Grease Guard. Yang bisa kalian dapatkan di NPC Equipment Craft yang ada di Morog. Nah, selanjutnya adalah ini text. Text ini sebenarnya bisa kalian pilih 2. Yang pertama ini adalah text yang gue dapat di Google Phone. Di Geven. Equipment Craft di Geven. Dan efeknya itu adalah memberikan attack dan juga dex. Sedangkan ada satu lagi pilihan yang gue gak salah. Kalau gue gak salah itu ada di Morog. Itu bajunya kayak baju ninja. Sebentar gue cek lagi. Armor. Itu mirip kayak baju ninja. Nah, yang ini. Kalian juga bisa pakai ini. Ini meningkatkan attack speed dan juga luck. Attack speednya 3%. Disini juga ada attack speed. Kalau disini nya tiernya kalian upgrade. Nah, kalian bisa pilih. Kalau disini gue pakenya itu touch. Supaya damage itu lebih nambah aja gitu. Untuk sepatu disini gue belum bikin. Sama aksesoris juga belum dapet. Aksesoris ini bisa kalian pake aksesoris yang ada di. Dapatkan di Prontera. Itu cracknya Prontera. Kalian tau kan yang crack yang ada di Prontera Barat. Atau kalau seandainya udah kalian miliki. Itu bisa upgrade ke aksesoris yang kalian dapetkan di Orch Village. Crack yang ada di Orch Village. Nah, untuk sepatu kalian bisa pake sepatu yang namanya Saktedisus. Terus yang ini. Ini bisa kalian craft di Payone. Ini juga bisa di upgrade ke tier 4. Kemudian ada juga yang namanya Garmin. Garmin gue lupa ya tadi. Garmin kalian bisa pake Garmin yang ini. Blue Wave Cap. Bisa kalian dapatkan di. Ini gak susah sih. Di Wood Globe Goblin. Sama di Crack. Ini gak susah sih sebenernya. Dan kalau seandainya saran dari gue sih. Emang harus usahain sih dapet ini. Cuma sekarang gue karena punya yang ini. Light Sane Cap. Jadi gue pakenya Sane. Setelah itu apalagi ya. Sekarang skill deh. Susunan skill. Untuk auto attack. Gue lebih menyarankan kalian untuk memasukkan 3 aja di auto attack. Ini untuk auto attack saat kalian mungkin ET atau sedang ngeriff. Yang pertama adalah Resurrection. Kemudian Heal. Dan juga Kyrie. Kyrie ini penting banget nih. Nah cukup 3 ini aja. Kenapa 3 ini aja? Buffnya gimana? Jadi kalau seandainya 3 ini aja itu efeknya itu lebih kenceng. Misalnya saat ngeheal itu mereka bisa lebih fokus. Karena kalau seandainya mungkin. Walaupun temen kalian itu sedang membutuhkan heal. Tapi karena efek buffnya itu kurang. Maka dia bakal mengabaikan heal. Jadi lebih baik kalau seandainya disini cukup 3 aja. Dan kalian bisa buff secara manual. Nah. Kalau seandainya untuk battle. Pastikan kalian masukkan auto attack. Ini untuk fight. Untuk farming ya. Pastikan masukkan auto attack. Resurrection ini gak penting. Kyrie juga gak terlalu penting. Karena gak kayak gue farming di Egyra tuh gak butuh yang namanya Kyrie. Kemudian untuk manual skill. Manual skill ini sebenarnya klaim bebas aja. Cuman kalau gue tuh lebih susah. Lebih suka tuh kayak gini. Bentar ya. Oh ya blessing gue tetap di nomor 2. Nah. Blessing gue nomor 2. Heal nomor 5. Kemudian di nomor 1 gue tambahin auto attack. Kemudian di nomor 3. Gue bisa tambahin dengan magnificate. Eh bukan nomor 4. Di nomor 3 itu imposisio. Dan di nomor 6 itu gue masukin resurrection. Nah. Seperti ini. Dan di slot kedua. Di slot selanjutnya. Hapus dulu ini. Gue bisa tetap memasukkan blessing di nomor 2. Heal di nomor 5. Kemudian di nomor 6 nya. Eh di nomor. Ini gue pasang Gloria. Kemudian magnificate. Eh kok magnificate sih. Aspersiu. Aspersiu di nomor 4. Gloria di nomor 3. Di nomor 6 gue masukin Kyrie. Di nomor 1 gue masukin Angelus. Aduh gue gak bisa. Astaga. Oh iya gue belum gue ambil lanjut. Nah seperti itu. Kenapa susurannya itu seperti ini? Karena kalau senanya gue pindah-pindah. Itu healnya itu tetap ada di tengah. Di nomor 2. Jadi ini gue udah punya 3 slot nih. Jadi tetap. Heal blessingnya itu nomor 2. Dan healnya tetap di nomor 5. Dan juga di soal ini. Ini kan di dalamnya ada heal. Ada Angelus. Ada Kyrie juga. Kenapa kayak gitu? Karena kita membutuhkan ini secara cepat. Gloria ini cepat banget abis buffnya. Jadi gue pasang Gloria disini. Ini juga Angelus juga efeknya cepat abis. Sama Kyrie juga cepat abis. Jadi ini biasanya adalah tombol. Tempat gue nge-spam buff atau efek skill. Skill juga gue spam disini. Blessing sebenarnya gak terlalu gue spam. Tapi gue butuh blessing ini terus menerus. Makanya biar gue gak salah pencet. Jadi gue selalu letakkan blessing ini di nomor 2. Nah setelah yang tadi. Sekarang kita bahas apa lagi ya. Oh iya tempat farming. Gue lupa. Nah tadi gue jelasin kalau seandainya 1-10 itu ngerjain misi yang tanda seru merah. Sampai kalian level 10. Kemudian naik ke Aco Light. Kalian terus jalannya misi sampai ke level 30. Itu kalau gue ya. Sampai ke level 40-50 pun gue tetap ngerjain misi. Tapi mungkin ada dari kalian yang pengennya itu AFK. Baru deh nanti kalau sudah AFK levelnya tinggi baru ngerjain misi. Mungkin ada dari kalian yang kayak gitu. Oke jadi gue saranin. 10-15 itu ke roker yang ada di prontera barat. Dari 15-30 itu ke prontera utara. Prontera utara itu yang ada di itu loh. Kalian misalnya ada di prontera nih. Lanjut ke atas arah jam 12. Masuk ke kastil. Di kastil itu nanti lanjut lagi lurus ke atas arah jam 12. Baru deh nanti kalian akan sampai di yang namanya prontera utara. Nih gue kasih lihat lokasi dari Womtel. Sebentar. Nah Womtel itu lokasinya ada di sini nih. Nih dengan gue ditandai warna hijau. Nah setelah sampai level 30 di Womtel. Jadi Womtel ini sebenarnya itu efektifnya itu sampai level 25. Kalau gue gak salah ya. Tapi sebenarnya masih worth it untuk sampai ke level 30. Dan setelah level 30 kalian bisa pindah ke Goblin Forest. Yaitu membunuh Goblin. Terserah Goblin apa aja. Sampai nanti akhirnya itu kalian. Pokoknya kalian perhatikan Goblinnya itu. Level Goblinnya itu masih 10 level dengan kalian. Jaraknya itu masih 10 level. Kalau seandainya udah beda level. Udah beda lebih dari 10 level. Itu kalian akan kekurangan XP-nya sebanyak 20%. Setelah level 45. Bentar. Tadi level 30 sampai 45 di Goblin. Goblin Forest. Di sebelah kirinya Goven. Kemudian bisa lanjut ke dari 45 sampai 55an. Itu bisa kalian ke Metaller disini. Metaller itu disini. Ini lumayan populer nih di Metaller. Gue dulu juga performing disini kok. Metaller. Cuman kayaknya disini udah agak mulai berkurang ya. Udah gak rame lagi ya. Waduh hidup ini. Nah disini Metaller. Metaller itu adalah level 55. Jadi sebenarnya masih efektif. Kalau seandainya dari level 46. Sampai ke level 64 atau 65 lah. Kemudian kalau seandainya. Kalau gue disini gak sampai level 64 sih. Kayaknya cuma level 62 doang. Dari 62 gue lanjut ke. Yang namanya Dustinus. Dustinus ini elemennya angin. Jadi pake elemen tanah nih. Biar cepat ngekillnya. Nah Dustinus ini level 62. Masih sangat cocok. Kalau seandainya kalian sampai level ke 71. Kan bedanya 10 level ya. Kalau udah 11 level itu udah mengurang XP nya 20%. Tapi gue disini cuman sampai level. Kayaknya cuman sampai level 67 gitu. Setelah 67 gue lanjut ke yang namanya. Di Payon Cave. Yaitu di Aegira. Aegira ini kenapa? Karena yang pertama spotnya itu banyak. Spawnnya cepet. Killnya cepet. XP nya gede. XP jobnya. Karena kalau seandainya kita udah level 60. Itu bener-bener lebih memastikan. Yang namanya level job. Dibandingkan dengan base level. Bentar ya. Ke Payon. Payonnya itu di Payon Cave 1 F. Gue lupa sih kalau seandainya kalian dari kota Payon itu ke arah mana. Kalau gak salah itu di kota Payon itu di portal yang ada di sebelah kanan. Nah ini dia. Di Aegira itu ada banyak banget spotnya. Kalian bisa keliling contohnya ini. Disini ada. Nah ini ada spot 1 cuman udah diisi orang. Jangan ambil. Ini juga udah ada orangnya. Gue lebih suka sih disini sih sebenarnya. Lumayan seru nih disini. Nah disini juga seru nih. Untuk spot Aegira. Nah sebelah sini. Cuman disini udah diambil orang. Gue gak tau nih. Belakangan itu disitu selalu kosong anjir. Eh selalu rame. Biasanya selalu kosong gitu. Banyak itu pokoknya kalian keliling aja di Aegira. Di Payon Cave 1. Kalau seandainya semuanya penuh. Itu kalian bisa ganti channel. Ganti ke channel yang lain gitu. Usain satu-satu. Jadi butterfly wing itu kalian save di kota Islord. Jadi biar lebih gampang aja kalian kalau seandainya mau ganti channel. Oke anggap aja disini ya. Aegira. Jangan lupa masukin auto attack. Resurrection gak penting. Heal boleh lah masukin heal. Ditambah yang namanya blessing. Kairi gak penting. Heal ini sebenarnya penting gak penting sih. Cuman kalau untuk gue ini heal itu gak penting gue masukin. Setelah heal itu kasih Gloria. Oke kalian kayaknya cuma punya 3 slot ya. Oke kalau misalnya punya slot lebih bisa masukin Gloria. Eh gue lupa gue lupa sorry sorry. Jadi yang penting itu adalah blessing. Auto attack Gloria ini udah gak usah. Aspercio. Ini Aspercio pastiin pake Aspercio saat melawan. Siapa namanya ini? Aegira. Jadi kalau seandainya kalian itu main di Nox. Itu kalian bisa pake makro yang ada tersedia di Nox. Jadi walaupun slot skill karena itu ada cuman ada segini. Kalian bisa tetap pake buff dari dengan cara menggunakan makro. Jadi kalian bisa googling dulu deh bagaimana cara menggunakan makro yang ada di Nox. Selanjutnya setelah tempat farming apalagi ya. Auto attack udah. Susunan skill udah. Kayaknya gak ada lagi deh. Oh iya. Setelah di sini dimana bang? Sampai kapan gue disini? Jadi di Aegira ini gue sampai menjadi high priest gue tetap berada di Aegira. Bahkan gue udah high priest pun sampai job gue level berapa nih? Sampai job gue itu level 15 gue masih stay di Aegira. Jadi sebenernya Aegira ini cukup bagus. Dan Aegira ini sebenernya udah XP-nya itu udah berkurang sejak kalian level. Bentar Aegira ini level berapa? 61. Sejak kalian berada di level 72 itu XP-nya udah mengurang. Jadi kalau seandainya level ke atas itu 72 ke atas itu gue belum tau farming-nya dimana. Makanya gue stay aja dulu di Aegira. Karena katanya itu farming itu lebih bagus di arah Orch Village atau The Last Ham gitu. Yang kalau gak salah Green Petit, Sky Petit, nah yang itu. Cuman HP-nya, HP mereka itu terlalu besar. Sedangkan gue mainnya itu solo. Main solo itu maksudnya gue farming solo. Gak punya party untuk AFK kayak gitulah. Makanya gue lebih milih Aegira aja. Tapi kalau seandainya kalian punya Assassin yang bisa GB-in kalian. Bukan GB sih sama-sama grinding. Itu kalian bisa di Green Petit itu lanjutin. Jadi mungkin ada yang gak tau grinding itu apa sih bang? Grinding itu sebenernya adalah kalian melakukan hal yang sama. Bunuh-bunuh monster di satu tempat. Di satu yang sama kalian tinggalin AFK. Juga gak apa-apa. Membunuh monster setara terus menerus untuk menaikkan level. Ataupun untuk farming. Nah itu yang namanya grinding. Misalnya kalian AFK disini. Itu bisa dibilang sebagai grinding. Atau juga kalian AFK disini untuk mencari item. Itu juga bisa dibilang sebagai grinding. Jadi seperti itu. Oke skill sudah. Start sudah. Susunan skill sudah. Leveling sudah. Apa lagi ya yang mesti gue bahas. Oke kayaknya itu aja tentang priest gue. Kalau seandainya kalian pengen tau. Gimana gue pake priest sehari-hari. Gimana gue leveling priest. Itu kalian bisa nonton live-live gue. Yang ada di playlist Ragnarok Mobile. Oke sekian dulu video tentang battle priest. Tipe physical atau tipe gebuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Terima kasih.